Oke, kerabat Endalos TV. Bersama saya Rudi Antono dalam program Endalos Ngepas. Dan ini kita akan berbincang soal perlindungan sadwa liar dan konservasi yang dilakukan oleh Badan Konservasi Sumberdaya Alam Orvisi Sumatera Barat. Untuk itu sudah hadir bersama saya Ibu Windarti, Koordinator Konservasi Keaneka Ragaman Hayati. Apa kabar Ibu Winda? Panggilannya Ibu Winda atau Ibu Wih? Ibu Winda juga boleh. Ini ngomong-ngomong BKSDA ini, sebenarnya BKSDA itu apa? Mungkin benar selama ini masyarakat khususnya yang berada di Sumatera Barat sering mendengar Balai Konservasi Sumberdaya Alam. Kalau ada konflik, biasanya ada gangguan sadwa, biasanya langsung saja lapor ke Balai KSDA Sumatera Barat. Mungkin saya sedikit memberi gambaran ya, nanti buat masyarakat yang belum terlalu paham dengan tugas fungsi pokok Balai KSDA Sumatera Barat. Jadi Balai KSDA Sumatera Barat adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Balai KSDA Sumatera Barat ini mempunyai tugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, sekaligus untuk koordinasi teknis dalam pengelolaan taman hutan raya dan pengelolaan teknis kawasan ekosistem esensial. Sedangkan fungsi Balai KSDA Sumatera Barat banyak sekali mungkin saya sebutkan saja yang pokok-pokoknya saja, terutama yang terkait dengan pokok bahasan kita hari ini terkait satwa liar dan konservasinya. Salah satunya fungsi Balai Konservasi Sumberdaya Alam adalah dalam pengelolaan tumbuhan dan satwa liar dan habitatnya, serta dalam pengawasan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Di samping yang saya sebutkan tadi masih ada fungsi-fungsi lainnya seperti untuk pengamanan hutan, pengamanan dan perlindungan hutan, kemudian pengelolaan jasa lingkungan hutan, kemudian kemitraan, dan sebagainya masih banyak lagi. Cukup banyak ya? Ya, cukup banyak. Nanti bisa, ada yang penasaran bisa dilihat di brosek. Yang penting terkait konservasi, memang itu adalah tugas pokok dan fungsi Balai Konservasi Sumberdaya Alam di Sumatera Barat. Kalau untuk konservasi di Sumatera Barat, kita punya berapa titik? Ada 21 kawasan konservasi di Sumatera Barat yang terdiri dari Suwakamarga Satwa, Taman Wisata Alam, dan Cakar Alam. Dan itu lokasinya tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Barat, kecuali ada beberapa kota yang memang tidak ada kawasan konservasi seperti Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi, Sawan Luntok, dan masih ada lagi. Di masing-masing bagian itu ada juga kelompok-kelompok. Misalnya Taman Wisata Alam, Suwakamarga Satwa, Taman Wisata Alam ada 8, kemudian Cakar Alam ada 8, kemudian Suwakamarga Satwa ada 5, dan itu tersebar ya? Tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Kalau dalam proses perlindungan sahabat wawah itu, apa saja yang dilakukan oleh BKSDA? Jadi BKSDA mempunyai tugas pokok pengelolaan tumbuhan dan sataliar. Yang dimaksud pengelolaan di sini adalah melindungi, mengawetkan, dan kemudian memanfaatkan dengan batasan-batasan tertentu atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Lindungi, awetkan, lalu manfaatkan. Manfaatkannya dalam batasan-batasan tertentu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian dalam rangka tadi pengawetan perlindungan, bahwa Balai KKSDA Sumpatera Barat mengelola tumbuhan dan satwa liar secara insitu dan eksitu. Maksudnya apa itu? Yang insitu berarti pengelolaan satwa liar di dalam habitatnya. Di dalam habitatnya? Ya, habitatnya yang kawasan konservasi tadi. Kemudian pengelolaan satwa liar di luar habitatnya. Itu secara eksitu namanya. Eksitu, ya. Ya, itu pengelolaannya kalau di luar tadi, di luar kawasan konservasi. Berarti kita pengawetan satwa liar melalui lembaga-lembaga konservasi seperti kebun binatang, tamat satwa, kemudian penangkaran, kemudian pusat rehabilitasi satwa. Ketiga itu dimaksimalkan di situ, ya? Ya, dimaksimalkan di situ. Ini pengawetan ini pelestarian atau diawet? Ya, pengawetan itu pelestarian. Nanti jangan-jangan yang terbayang diawetkan. Diawetkan pakai formalin, ya? Pakai formalin, itu. Jadi pengawetan ini artinya satwa liar dilestarikan dengan berbagai macam cara, ya. Agar tidak punah, kemudian kemurnian genetiknya masih terjaga, keanekaragaman hayatinya masih terjaga, kemudian bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Mampaknya harus tetap ada, ya? Ya, harus tetap ada. Jadi sesuai dengan konservasi, prinsip konservasi, perlindungan, pengawetan, dan pasti ada untuk pengawetan. Secara terbatas, lah ya? Ya, secara berkesinambungan untuk masyarakat. Kalau dimanfaatkan, nanti dimakan semuanya sama masyarakat. Ya, pemanfaatannya tentunya dengan aturan-aturan tertentu. Kalau satwa liar tadi, Bu, apa saja satwa liar yang saat ini menjadi fokus dari BKSD? Satwa liar yang menjadi fokus pengelolaan di Balai KSDA Sumatera Barat saat ini adalah Harimau Sumatera. Karena itu juga merupakan satwa prioritas yang kita diberi amanat dari Kementerian LHK untuk memfokuskan pada pengelolaan satwa Harimau Sumatera. Karena kita tahu ya, Harimau Sumatera itu posisinya sebagai satwa puncak predator, kemudian satwa Ambrilla species yang mempunyai daerah penyebaran luas, kemudian di rantai makanan itu melibatkan berbagai spesies di bawahnya, kemudian merupakan satwa kebanggaan. Jadi ketika kita mengkonservasi Harimau, berarti kita harus mengkonservasi satwa-satwa yang ada di bawahnya, yang merupakan sumber pakannya, salah satunya sumber pakannya. Misalkan kita mengkonservasi biar Harimau ini, apa, lestari, berarti pakannya harus tersedia. Pakannya tersedia di bawahnya itu, di rantai makanan, pakan di bawah Harimau itu kan ada babi, ada rusak, seperti itu. Berarti dia harus tersedia, harus dikonservasi juga rusaknya, pakan harimau itu harus dikonservasi juga, maksudnya harus dikelola juga. Di pelora juga? Ya, dikelola juga, biar ketersediaannya tercukupi untuk pakan Harimau. Nanti kalau tidak ada itu kan, kasihan juga kan, dia cari makan ke kampung. Ya, itu ya, cari makan ke kampung. Bisa jadi, ternak-ternak yang jadi sasarannya. Ya, itu jadi ketika kita mengkonservasi Harimau, berarti karena dia berada di top predator, di top puncak, puncak rantai makanan, berarti kita juga mengkonservasi satwa-satwa, maupun habitat yang ada di bawahnya. Ya, ya. Kalau saat ini, di rehabilitasi Harimau-nya ada? Ada. Jadi, seperti saya sebutkan tadi, bahwa pengelolaan satwa liar yang di eksitu itu, yang di eksitu di luar kawasan konservasi tadi, melibatkan lembaga konservasi umum maupun khusus. Kalau lembaga konservasi umum itu kebun binatang, taman satwa, yang di Sumatera Barat ada dua tadi, di Bukit Tinggi maupun Selalunto. Kemudian, lembaga konservasi khusus, ada dua di Sumatera Barat, yaitu lembaga konservasi khusus Pusat Rehabilitasi Satwa Harimau Sumatera di Dharma Seraya, kemudian Pusat Rehabilitasi Satwa jenis perimata di Kalawet, di Supayang, Solo. Di Solo ya? Itu merupakan... Supayang itu enggak di Tanah Datar? Kenapa? Enggak di Tanah Datar, Supayang itu? Bukan, di Solo. Itu bagian dari mitra Baleka SDF Sumatera Barat dalam rangka pengelolaan eksitu. Di lembaga konservasi umum, kebun binatang, taman satwa, itu memang fungsinya untuk perkembang biakan, kemudian untuk penelitian ilmu pengembangan, ilmu pengetahuan, kemudian memang diperagakan untuk pengunjung. Kalau di pusat rehabilitasi satwa, itu memang tujuannya satwa masuk ke pusat rehabilitasi, untuk dilakukan rehabilitasi, misalkan satwa masuk di observasi, ketika dia sakit, satwanya sakit diopati, kemudian ketika trauma, satwa trauma, disembuhkan traumanya, kemudian kalau dia sifat liarnya belum ada, diliarkan kembali. Diliarkan kembali. Kalau sudah... Bisa juga diliarkan kembali. Bisa, bisa. Itu biasanya dari satwa-satwa yang masuk pusat rehabilitasi satwa yang berasal dari penyerahan masyarakat, yang satwa itu sudah lama dipelihara masyarakat. Sehingga sifat liarnya hilang, ya? Ya, hilang. Di pusat rehabilitasi, kita mulai stimulasi lagi sifat liarnya, karena tujuan dari lembaga pusat rehabilitasi satwa, hasil akhirnya, harus satwa itu harus dilepasliarkan ke habitatnya kembali. Kalau untuk harimau itu, ada tidak angka misalnya harimau Sumatera Barat itu yang populasinya sekian? Kita belum bisa menghitung populasi harimau berapa jemlahnya, tapi kita sudah bisa mencatat keberadaan penyebaran harimau melalui survei, survei okupansi. Di situ, ya, survei penyebarannya. Di situ ada metode deteksi, non-deteksi. Deteksi yang tertangkap kamera itu. Kemudian yang non-deteksi, mungkin kita bisa melihat keberadaan harimau melalui jejak, kemudian cakaran, ya, cakaran itu dari fesisnya. Berarti dari segi jumlah emang populasinya belum terverifikasi? Belum terverifikasi, ya. Tapi kalau dari sebarannya, kita sudah bisa mengetahui. Dan dari situ disimpulkan bahwasannya populasinya emang sangat kurang, ya? Makanya dilindungi? Ya, ya. Maka dikatakan hampir punah, kan? Ya. Selain harimau, Ibu? Ya. Tadi disebutkan juga ada beruang, ya? Ya. Beruang Sumatera juga? Ya, beruang Sumatera. Mana lebih baik kondisinya antara harimau dengan beruang? Harimau, tingkat ancamannya lebih tinggi harimau, dibandingin beruang. Beruang. Terima kasih. Tapi perlindungannya sama diberlakukan? Sama. Perlindungannya sama. Sama-sama jenis satwa yang dilindungi. Cuma yang saya sebutkan tadi di awal, kalau harimau Sumatera memang masuk ke dalam satwa prioritas atau satwa kunci yang menjadi subyek atau fokus dari upaya perlindungan terhadap satwa di Sumatera. Ada juga hewan yang kayak hampir itu, Ibu? Ya, hampir. Dilindungi? Dilindungi. Dilindungi juga, ya? Banyak. Di Sumatera, Badat ada? Ada, ya. Ini jenis hampir itu merupakan, termasuk salah satu pakan harimau Sumatera. Oh, itu pakannya itu, ya? Ya, pakan harimau Sumatera. Di gawat juga ya, kondisi tapir, ya? Ya. Di bayang-bayang harimau Sumatera. Jadi, kalau kita mengkonservasi harimau, berarti harus mengkonservasi pakannya juga. Otomatis kita harus melestarikan juga, kayak semacam rusa, kemudian tapir, itu yang merupakan makanan rei harimau. Harimau. Mungkin begitu. Jadi, memang mungkin sedikit saya sampaikan ya, bahwa saat ini kejadian konflik harimau itu frekuensinya semakin meningkat dari tahun ke tahun, ya. Selama ini, Balai KSDS Sumatera Barat juga aktif mengidentifikasi sebenarnya apa penyebab penyebab kok kejadian konflik itu makin meningkat. Jadi, ada beberapa hal. Ini berdasarkan analisis dari Satuan Tugas Penanggulan Konflik Setelah yang dari Sumatera Barat, dari Balai KSDS Sumatera Barat, bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik di mana harimau keluar dari habitatnya, salah satunya ada masa mengasuh anak. Masa mengasuh anak. Jadi, ketika dia mengasuh anak, kemudian mengajarin berburu, pasti mendekati areal-areal yang banyak melimpah makanannya, seperti babi hutan. Babi hutan yang ketersediaannya melimpah biasanya di pinggir-pinggir hutan yang berbatasan dengan kebun sawit. Nah, di situ ketika dia mengajarin anaknya berburu, dia akhirnya keluar ke situ mencari makan. Tapi, ya, tapi sifatnya kan hanya sementara. Biasanya kalau sudah selesai masa mengajarin anaknya berburu, akan kembali lagi masuk ke hutan. Nah, itu sekarang ini yang sering menimbulkan konflik keperdaraan mereka di mendekati pemukiman kawasan kelapa sawit, perkembangan kelapa sawit, itu membuat masyarakat ketakutan. Kesah, takut. Akhirnya masyarakat memburu juga ya? Iya. Atau sengaja juga memburu-buru. Enggak juga kalau ini yang berapa kejadian seperti itu, kejadiannya. Cuma sekarang masyarakat sadar ketika ada konflik harimau, harimau mendekati pemukiman, mereka secepatnya lapor ke Balai KSDS Sumatera Barat untuk minta dilakukan penanggulangan. Sudah bagus respon masyarakat sekarang. karena pengen di tangan cepat kalau tidak ewan-ewan yang jinak yang akan hilang di luannya. Betul-betul. Yang akan dijadikan pakan itu. Oke, kalau untuk mintawe kita punya harimau juga di situ? Tidak ada mintawe. Tidak ada. Mintawe ada beberapa jenis primata endemi di situ. Tapi binatang yang sering dibawa ke situ itu berong ya? Beo ya? Beo, itu kita ikut di situ? Kalau di luar taman nasional masih tanggung jawab Balai KSDS Sumatera Barat untuk pengelolaan tumbuhan dan sata liar. Termasuk burung Beo yang berasal dari mentawai juga. Beo mentawai itu untuk peredarannya tetap itu tanggung jawab Balai KSDS Sumatera Barat. Kalau untuk konservasi tadi, Ibu? Kita kan punya banyak konservasi ya? Ada enggak yang khusus buaya misalnya? Atau khusus harimau, khusus beruang? Tidak ada, Pak. Jadi memang kawasan konservasi itu fungsinya secara umum adalah untuk pengawetan keanekaragaman hayati baik tumbuhan dan satwa liar. Jadi memang tidak, ini khusus untuk pengawetan harimau Sumatera, ini untuk pengawetan buaya tidak ada. Karena di situ semua satwa liar yang ada di kawasan konservasi itu sama-sama penting nilainya untuk upaya konservasi. Apapun ada di situ ya? Lengkap lah ya? Lengkap ya. Kecuali ini ya, Pak, ada satwa-satwa tertentu kalau harimau kan yang di kawasan konservasi hanya berada di suak kemarga satwa, kemudian cagar alam. Kalau di TWA kalau cagar alam itu apa yang membedakan dengan yang lain? Kalau cagar alam itu benar-benar tidak bisa dimanfaatkan, Pak. Fungsinya sama untuk pengawetan keanekaragaman hayati, tumbuhan, dan satwa liar. Kalau di situ tidak boleh ada campur tangan manusia dalam pengolaannya. Jadi dibiarkan se-alami mungkin dia berjalan ekosistem di dalam situ. Berarti tidak boleh disentuh manusia? Tidak. Pemanfaatannya tidak boleh dimanfaatkan. Dibiarkan begitu saja? Ya, dibiarkan begitu saja secara alami bagian kita hanya menjaganya menjaganya ada lima tadi ya? Lima? Delapan ya? Delapan. Oke, Ibu. Terima kasih. Oke, Kerabatan LSTP dimikian berbincang kita dengan Ibu Windarti dari BKSDA Sumatera Barat yang saat ini sebagai koordinator konservasi keanekaragaman hayati. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat dan sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.